Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi penghasil daging sapi terbesar. Namun bukan sekedar penghasil daging sapi biasa, melainkan daging sapi berkualitas seperti yang ada di negeri Sakura Jepang. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng pakar genetik untuk menghasilkan sapi yang berkualitas. Rencananya sapi lokal Indonesia akan dikawin suntikkan dengan sapi Wagyu Japanese Black yang berasal dari Jepang. Adapun langkah awal yang dilakukan, yakni melakukan pemetaan terhadap struktur populasi ternak sapi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan kawin suntik atau inseminator yang profesional. Terjemahannya itu sebetulnya ingin melihat Sulawesi Selatan kembali menjadi bumbung sapi. Yang pertama, yang kedua ingin kualitasnya sama dengan sapi Jepang. Itu bagaimana caranya? Tentunya memang banyak strategi yang harus dilakukan. Adapun lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat pengembangan sapi ini, yakni di Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi, Kabupaten Lewu Utara, dengan luas area sekitar 23.000 hektare di Kecamatan Seko dan sekitar 10.000 hektare di Kecamatan Rampi. Iksan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.